Yo, what's up waskiw? Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya Nah ini vlog yang pertama gue nih, jadi kalau misalnya nanti bakal ada momen kayak orang bingung Bingung mau ngomong apa, mohon dimaklumi karena gak pernah ngevlog Nah terus kemarin nih gue tiba-tiba lagi pengen makan seafood nih Terus gue langsung kontak temen-temen buat nemenin lah Ya masa makan sendiri males banget Nah mau liat kayak gimana keseruannya? Let's go! Kita mau nungguin siapa? Ya kita ada nungguin satu temen nih, cuma temennya kayak jamban cok Ditungguin gak dateng-dateng loh, udah sejem loh kita tungguin loh Tinggal aja kali ya, udah janjian dari semalam gak dateng-dateng nih masalahnya nih Oke sekarang kita bersama dengan Didi dan pacarnya sini Oke yaudah yuk let's go! Nah hari ini kita bakal pergi makan seafood di Resto Wirosablang 212 Yang ada di Kelapa Gading Dari lokasi kita sekarang, buat kesana tuh butuh waktu sekitar 1,5 jam Restoran ini terkenal karena ikan bakarnya dan kepiting asepnya yang katanya maknyos banget Penasaran gak sih? Yuk simak terus, jangan di skip ya! Nah bosku akhirnya kita udah nyampe ke Wirosablang 212 Aduh udah lapar banget nih, untung jalanannya sih gak macet Yaudah yuk, langsung SIKAT! Nah guys akhirnya kita nyampe juga nih di Wirosablang, Kelapa Gading Nah ini kita langsung nanya sama abangnya Bang, biasanya seri yang di pesen apa juga? Gue makan kue Abangnya kue, bawang pisang Bawang pisang Bawang pisang Cucok bakar Oh Paling rekomennya bakar ya berarti ya? Iya Ini udah lama bang? Enggak 20 tahun 20 tahun 20 tahun? 20 tahun Siap hari ngebakar-bakar nih berarti ya? Ini aneh Udah tahan banget nih panasnya ya? Panasnya udah hafal ya berarti ya? Panas boy Makanan kita udah dateng nih bos kue Ada bawang bintang bakar, ada udang saus padang, ada juga nasi goreng telur mata sapi Selain itu ada cumi goreng tepung, ada udang cabai Ini mantep banget sih, gede banget men Dan yang terakhir ada kepiting asep Ini salah satu favorit dari Wirosablang sih Yuk kita makan dulu boy Yuk kita makan dulu boy coba coba piting ini udangnya gede banget nih pake tangan coba 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 cukup pake tangan gue ntar aja deh udah banyak yang lain nih lagi disini go makan Udah udangnya gede banget men Mayonnaise, jadi mayonnaise Hampir gede tangan nih Jadi apa sih kuliah? Lagi Gua merasa tua banget Emang udah tua 2019 tuh kayak aduh Tadi lagi kosong secara-kesara lagi ganti semester gitu Tinggul semester berarti ya Coba ini yang ada tentaklenya Iya Ada mayonnaise Ini dulu deh yang namanya Dagingnya banyak banget men Gila 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 Pitingnya gak bisa habis men Gila 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 Asapnya sih bener-bener ngerasuk banget sampai ke dagingnya Gila 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 Ng dual Nah kalo dari semua itu yang gue paling suka tuh udang cabenya Untuk ukuran gue yang gak bisa makan cabenya masih bisa diterima lah level pedesnya lah Cuma ya pedes-pedes sedikit, minumnya makanya gue nambah sampe 3 kali Nah kalo untuk tempatnya ambience oke banget ya kalo gue tongkrong sama temen lu, sama keluarga, sama gebetan, pacar, semuanya deh ajak aja kesini Kalo buat ditanya mau balik lagi atau engga, pasti balik lagi dong Nah buat makanan sebanyak tadi nih, jatohnya segini kayaknya Oke bos Q, cukup review kita buat hari ini, kenyang banget boy Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya, oke bye bye Sub indo by broth3rmax